Intro Aurel Hermansyah kena tipu 65 juta rupiah waktu DP Vila untuk tahun baru, begini kronologinya Sambut tahun baru 2023, Aurel Hermansyah justru kena tipu 65 juta rupiah untuk down payment Vila Beberapa hari lagi adalah pergantian tahun 2022 ke 2023 Banyak orang yang mempersiapkan tahun baru termasuk Aurel Hermansyah Seperti yang diketahui, Aurel Hermansyah dan Arta Halilintar sering membuat vlog tentang dirinya yang tengah liburan Bahkan mereka tak jarang memamerkan liburannya baik di Indonesia maupun luar negeri Beda dengan vlog yang satu ini, Aurel Hermansyah mengungkapkan jika dirinya habis kena tipu San DP Vila untuk tahun baruan bersama keluarga Bali menjadi salah satu tujuan keluarga Arta menghabiskan tahun 2022 Awalnya baik Arta maupun Aurel sempat tak mau cerita terkait penipuan ini Namun keduanya takut jika kejadian ini juga akan terjadi di orang lain Sebelum akhirnya Aurel kena tipu, ia sudah menentukan beberapa vila namun sayangnya semua penuh Hingga pada akhirnya ibunda Amina ini menemukan agen yang ternyata menipunya Saat itu Aurel dan Arta tertipu oleh agen yang menawarkan vila di Bali Karena saat itu Arta berniat akan mengajak seluruh karyawan untuk merayakan tahun baru bersama di Bali Aurel juga mengungkapkan jika dirinya memang sempat curiga dengan agen yang menawarkan vila tersebut Menurut Aurel, agen ditawarkan tak masuk lagi ke lantaran murah Istri Atta ini mengatakan jika dirinya sudah memiliki feeling buruk dengan vila yang telah ia bayar Hingga pada akhirnya, Aurel meminta pertanggung jawaban kepada agen vila yang telah menipunya Agen vila tersebut terus menerus meminta nomor rekening Aurel Namun istri Atta ini tetap ingin meminta penjelasan kepada penipu tersebut Kemudian agen vila ini akhirnya ngaku jika dirinya memang menipu Aurel Aurel pun mengaku sangat kecewa dengan agen tersebut Kelantaran ia harus mencari serta menyewa vila lagi Kendati demikian, Atta mengatakan jika peristiwa ini menjadi penghargaan yang berharga untuk keluarganya Sebagai informasi, sebelum Aurel dan Atta memutuskan akan menghabiskan tahun 2022 di Bali Keduanya sudah sempat peniat akan ke Eropa Namun hal tersebut mereka tundah lantaran ingin merayakan tahun baru bersama karyawan di Bali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!